What's up, Pecingko? What's up? Kita doyan, Pep! Selamat datang di Doyan Pape Doyan Pape kali ini punya Drag S PNP X Kit Sama Drag X PNP X Kit Yah, nggak bisa S sama X-nya mirip ya, orang Sunda X, saya memang bener ngomong X Saya berarti yang salah S! Seperti biasa, ini adalah sampel Tidak untuk dijual ya Jadi, ini keunggulannya punya pod baru Dan seri coil terbaru Ada PNP VM1, VM5 Terus di sini ada VM6-nya ya? Di sini, VM6 0,15 Kita langsung lihat aja di jarak dekat Take down! Take down! Selamat datang di jarak hebat nih, Bos Selamat datang, Bos Ini Drag S-nya ya Nah, ini Drag X ya PNP X Kit Wah, hebat Ya, Bos Ada Malaikat-nya di sini Sayap Tapi bentuknya kayaknya sama Kaya Drag X sama S yang dulu ya? Kayaknya sih kita tengok ya Aku juga penasaran Soalnya gini bentuknya juga Bukalah Apa yang berbeda dari desainnya ya? Yang jelas pakai tris-nya berbeda Yang jelas ini sampel Di bagian belakang kita bisa lihat isinya Ada Drag S device Ada PNP X port Ada coil-nya VM1, VM5 Untuk yang S ya Untuk Drag S 0,3 dan 0,2 Ohm Ada USB Type-C Cable Dan user manual Untuk yang Drag X Itu perbedaannya Dia dapat yang namanya Coil VM6 Hmm 0,15 Ohm Kalau VM1-nya sama-sama dapat Ya? Oke Yang kita lihat sih kelihatannya bedanya itu Di kemasannya Tapi kalau di isinya Kita belum tahu Kemasannya juga beda sih ini Dia nggak ada yang dulu Nggak ada sayap-sayap Angel gitu Bukan Saya bukan ngomongin sama yang dulu ya Maksudnya Drag S-nya sama Drag X ini Oh Ini keren sekali ya kotaknya Ada hologramnya Gagak sekali ganteng Warnanya juga bagus lah Dengan namain warnanya Apa tuh? Yang satu Kenai Cheese Nut Oh C-E-S-T Nut Ini Shield Gold Hmm Again of Shield Hehehe Kita buka dua-duanya Saya buka yang S Seperti ini ya Langsung disambut Just Drag Keren Buka lagi wah Ganteng sekali gagah Kita lihat dulu kotak disininya ya Wow Ya Wow Wow Keren yang ini eh Isinya ada user manual Sama Silica gel Sama Ada VNP Coil yang Ini berapa VM Yang merah kan 0,3 Yang itu 0,2 kayaknya Yang hitam Oh iya Ini VM5 Terus dapat lagi yang merahnya VM 0,3 Hehehe VM1 0,3 1 0,2 1 Terus dapat USB kabel Type C Dan ini dia device Wuh keren ya Keren tuh warnanya Gold Asli eh Nah ini Si Atomajernya Masukin luat sini Press and hold slide to left Nah ini teknologinya Si Fupu ya Ini nafasnya Urusan Design by Fupu Dan Adaptive PNP Coil Wih Ini modnya Ini yang shield ya Shield gold Golden Shield Shield gold Shield Agen of shield gold Ini yang ininya Knight Walker From the Fupu Kingdom Jadi perbandingannya Ini yang S Ini yang X Yang X lebih panjang ya Ya yang baterainya di luar Dan baterainya terpisah Tombol-tombol ya 11,2,13 lah ya 14 ya ini Penempatannya Si agak beda Ini lebih Minimalis Sampingnya seperti ini Ini bahannya sama ya Leather palsu Teman ngelambang ini juga beda Jadi dia warnanya gold shield Sesuai sama lambangnya Ya Oh sayang ini ngatur air flownya Masih dipakai ya Yang kayak gini Bandul Eh tapi lebih enak Ya gapapa Enggak keras Oh iya lebih Asalnya bulat kan Enggak gitu Yang kemarin itu bulat Maksudnya ngebandul Enggak ini seri drag S nya Ini emang gini Emang gini ya Yang drag ini emang gini dia Yang kemarin seri apa? Eh Drag juga Cuman beda drag kan Iya Dragnya beda Enggak ini kan seri drag Drag yang pertama Drag S yang pertama kan Drag S Iya Oh di pasnya emang Enggak ada perbedaan Jadi yang ini tuh Pen Enggak ada perbedaan Indoling coilnya Perbadaya Iya bukan yang drag S dulu Gini juga bandulnya Enggak bulat ya Gitu juga Oke kata abang gitu ya Sampingnya sini Pake geni chip Geni Bagian atasnya seperti biasa Ada magnet melingkar Dan ada 3 buah pin Layarnya seperti biasa OLED ya 12385 Indopin Langsung di tulisan Popo Nah ini 0, 0, berapa mal? Eh layarnya Ukuran layarnya 0,96 Besar ya Hampir 1 inci ya Iya Dan ini wattnya Paling rendah 5 Paling gede 80 watt ya Kalau gak salah 60 watt ya ini Paling besar Yang mana Yang ini Yang ini berapa? 80 Yang ini 80 Yang S 80 Oke Disini ada tulisan auto pencet Seperti biasa user interface nya sih gak diganti ya Masih sama Soalnya masih pake chip yang sama geni Ada keterangan ohm Voltase Terus ada Flow dari Power nya Ada time nya Dan ada puff nya Ada indikator baterai juga Pojok kanan atas Kita coba pencet 3 kali 2 3 Jadi ngubah mode Eh Ini dipencet ya Power 1 2 3 Ini auto pencet Jadi bisa disedot langsung Atau dipencet Kita coba ini 2 ini Tidak ada ya Kita coba ini sama ini Puff clear Kita coba ini Atas sama ini Lock ya Tidak bisa naikin Turunin watt Hmm Kita coba lihat ini lagi Munci nya gimana Munci Munci power Tidak ada ya Fire button and place At the same time Oh itu berarti ngunci Watt sama power nya ya 2 2 nya Hmm Gak ada buat ngelock Hmm Padahal nya cuma matikan hidupkan Ya cuma 3 Matikan hidupkan Interface Mengunci Sama kunci mengunci Coba pencet 4 kali Tidak ada Sudah segini aja Kita langsung cobain aja deh ya Tapi sebelumnya kita lihat dulu Ini bedanya Atau major nya Seperti ini Yang drag x itu hitam Yang ini gold Bukan hitam ya Kayak gun metal gitu ya Akurannya sama Sama semua lah Kecuali warna ini Disesuaikan Oke kita langsung Coba aja ya Uptun Uptun Liquid nya sudah kita isi Ya penuh Tinggal dimasukin gitu Ini bisa semua arah ya Mau dimasukinnya Mau kemana bisa Isi liquid nya seperti biasa Gampang tinggal dipencet aja Ini 0,2 ohm kebaca Dan karena kita pakai yang 0,2 ohm ya Direkomendasi ini 50 watt Tepat 5 aja lah ya Ini tuh ada 2 edisi loh Si atasannya Cartridge Ada yang standar edisi Sama Europe edisi Kita yang standar ini Kalau 5 mili Kalau 2 mili Europe Edition 2 mili Berarti orang Europe Pakai banyak banyak Nge liquid nya sedikit ya Iya Nge-pep nya Karena orang Indonesia itu Rakus Rakus Nah ini yang PNP Vm6 Ini maksimal 80 watt itu Yang tadi dikasih di drag x Jadi bisa sampai 80 watt Pakai sini kurang 60 watt Udah hal ya Kita coba ya Iya Iya Hehehe 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 Ketan ga? Ketan ga? Ketan ga? Ketan ga? Oh dia bingung mau auto atau mau pencet Hehehe RBA tuh Aduh Langsung saya pesadrat aja auto ya Auto nih Lihat ya Segede gini masih bisa auto Mana ada delay ya? Iya Dengeran Delay sedikit sih Karena ini masih Besar Dan 0,2 ohm Iya Bisa pakai 0,15 Jarang lah Ada device bisa auto dengan ohm sebesar ini Sekecil ini Tapi segini mah masih mewajarkan Kurang sih wattnya Ini coil yang barunya V6 V6 yang barunya Iya Ya ini nih VNP VM6 Yang paling baru 80 watt Ini saya pakai mode pencet Oh, kalau pencet langsung Berikutnya kok, ini ya, pahit Kehidupan kamu kali pahit Ini lagi 2020, gimana udah basi nih Oh iya, cukainnya 2020 Ah, si Omnya gimana sih 2021 kan harusnya Itu diam di tokonya 2 tahun Saya pakai mode reguler auto pencet ya Yang paling enak RBA Yang 80 watt Saya suka sekali, air flow-nya full-in aja dah Lebih cepat dia Enak juga Karena kalau di full-in itu, anginnya lebih kebanyakan masuk Baru Oh, kalau di tutup dia nggak akan delay Delay angin Drag S, drag X Power-nya saya akui jempol Tampak jempol saya Udah jangan, nanti mejanya robo Tampilannya juga baru nih Ya, layarnya lebih besar Tampilannya sih sama Enggak, baru Genie yang terbaru kemarin gitu kok Yang terakhir Maksudnya sama Saya kan ngebandingin main drag yang kemarin ya Oh iya, jelas, itu jauh ya Tampilannya baru Yang saya kagum di awalnya tuh Warna ini bos Eksklusif Dan gold-nya gold dope lagi bukan gold Betul Mengkilat Kalau gold mengkilat kan jadinya kayak Kayak Dubay ya Iya Dubay Dubay Ini kita punya peliharaan harimau gitu Iya, karena susah mungkin Kalau buat di doping susah Tapi ini lah, matching lah Ganteng lah Ganteng kan Asalnya kan polos gitu kan Hitam semua sama gitu Sekarang kan ada perubahan Iya Kalau kita pakai ini di Dubai Maksudnya di sana Konglomelaran 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 Dan ini saya paling suka pengaturan airflownya Tidak bandul bulat Jadi nggak sakit di tangan Terus lebih ringan Dibanding yang kita review sebelum ini Jadi lihat video sebelum ini ada drag juga Nah dibanding itu Itu berat banget Iya, berat terus bulat Bulat lagi Sakit ke tangan Kalau ini enak Kalau ini ada dekokannya deh Gripnya juga nyaman Tombolnya kurang gede sih ya tombolnya Kalau saya lebih seneng dipencet Daripada di auto Iya, karena nggak delay ya Tombolnya gedein sedikit Saya lebih suka Tapi segini juga udah oke lah Layarnya udah bagus Masif ya 6,9 inci Terang lagi layarnya Ya, oled Oled Kayaknya yang coil V6-nya lebih enak ya Iya Cuman sayang sekali di sini nggak bisa masuk Dan sayang sekali kita liquid-nya Tidak mendukung untuk 0,15 Nah Harus 3MG lah Ini 3MG 3MG nih Ya, saya bikin alasan itu tadi Hehehehe Kamu gedein lagi? Iya Mau tambah manis ya Saya pengen coba 60W ya Kombinasinya kan 50W Ya, saya suka 50W sih 45W agak kurang Nikotinnya lebih eden bos Iya lah Nikotin manis pasti lebih naik Kuat naik Nah, manisnya masih tetep loh manisnya Hmm Manisnya masih tetep kayak yang di 50W Tapi nikotinnya Trotinnya gitu Gatel aja makin gatel Di 60W Ya, bener saya setuju Pegangannya oke nih Masih sama lah Ya, pegangannya pegangan draga aja biasa Kalau buat saya mah tombolnya cukup sih Tombolnya enak, empuk Tombolnya terlukan terlukan Ya, klik ya Iya Enak ini Apalagi ya Ya, desainnya dia berubah banget Maksudnya bukan desainnya Apa sih namanya? Dari warna Terus dari si leather Dari kulitnya Meskipun sintetis Tapi dia ada ini Biasanya kan tulisan doang Draga Iya Pokoknya akan rasa lebih elegan Terus rasa lebih mantap Terus si Apalagi yang gold ini lah Dubai banget pokoknya Iya Layar besar banget Aturan Airflow juga gampang Dan gak sakit di tangan Iya, saya inget Yang kemarin-kemarin kan Ada agak keras ya Tapi yang ini mah Smooth Iya Jadi ini rekomendasi lah Buat saya Silahkan Langsung buat yang pengen Alat-alat Elegan Dubai Raja Minyak Beli yang ini Kalau mau rada itu Beli yang warna Iya, yang gun metal Saya setuju Buat kamu yang eksklusif Pemuda Apa sih? Iya Pemuda eksklusif Yang suka yang terang-terang lah Maksudnya yang terang-terang Ini bagus gitu Iya Keren sih Keren Keren banget Banget Oke, segini dulu untuk video kali ini Ingat Enak kecus selalu relatif Doyan pep tetap di hati Keep up Keep up Terima kasih Terima kasih.